Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat semuanya Untuk memberikan jawaban terhadap teman-teman pada kolom komentar di video sebelumnya Yaitu kak gimana sih caranya Mendaftar di prakerja Tolong berikan tutorial secara lengkap Mendaftar prakerja dari awal sampai akhir Dari awal sampai selesai Dari awal pembuatan akun Sampai selesai Berhasil gabung ya Nah teman-teman semuanya Pada kesempatan ini saya akan live streaming ya Memberikan panduan lengkap Tutorial lengkap Tentang cara mendaftar di kartu prakerja Untuk tahun 2020 ya Oke Baiklah saya persiapkan diri dulu ya Baiklah teman-teman kita akan live streaming langsung ya Jadi teman-teman sambil dengarkan panduan dari saya Untuk mendaftar di prakerja mulai dari awal sampai akhir Silahkan kalian sambil simak tampilan video yang ada di belakang saya ya Nah semoga nanti teman-teman banyak yang diterima untuk prakerja di tahun 2021 ini Yang untuk total anggaranya itu pernah disampaikan oleh Bapak Presiden kita Yaitu ada 10 triliun teman-teman Jadi 10 triliun itu adalah suatu nilai yang sangat besar untuk memberikan kartu prakerja yang banyak banget ya Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan infonya dan ketinggalan informasinya supaya teman-teman bisa lolos semua ya Nah saya sarankan untuk teman-teman ini nanti silahkan jangan sampai ada yang video di skip ya Karena supaya nanti tidak ada kesalahan dan kesulitan teman-teman Saya rasa dengan melihat video ini dari awal sampai akhir teman-teman nanti Pasti langsung auto-auto apa ya auto-auto-auto Auto paham auto berhasil ya teman-teman Oke namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan kalian klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada upload video terbaru dari saya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya Oke baiklah teman-teman kita langsung saja mulai ya untuk simulasi daftar di prakerja Oke pertama teman-teman disini coba kalian perhatikan layar di belakang saya Pertama-tama silahkan ketikan www.prakerja.go.id di google ya Kemudian di enter nanti akan ada tampilan seperti ini Kemudian setelah itu kalian pilih yang tombol daftar kalian klik ya Kemudian kalian masukkan alamat email dan password kalian Kalian centang kalian klik daftar Nah selanjutnya disini kalian jangan login ya Kalau kalian login ini nanti kalian belum bisa Nah disini kalian harus memverifikasi email dulu ya Nah disini kalau kalian login nanti ada tulisan alamat email sudah terdaftar silahkan kalian verifikasi dulu Oke selanjutnya untuk menyelesaikan loginnya teman-teman Verifikasi email dulu ya disini alamat email sudah terdaftar maka teman-teman verifikasi alamat email kalian buka email yang kalian daftarkan Nah berikutnya ini kalian buka email ya Nah disini kalian cari email di kotak masuk ya kalau nggak ada kalian cari di spam ya Nah berikutnya teman-teman akan mendapatkan sampai sini verifikasi email untuk registrasi prakerja ya Nah disini ada perintah untuk verifikasi email Nah ini teman-teman Nah hanya beberapa lengkap lagi kamu akan menggunakan akun anda ya Kemudian teman-teman kalian tinggal klik verifikasi email sekarang ya Tampil biru Kemudian tunggu prosesnya Berikutnya Kalau sudah terverifikasi teman-teman login ya Masukkan alamat email dan password yang tadi sudah kalian daftarkan Kalian klik login Kemudian teman-teman lakukan verifikasi KTP Kalian isikan data diri kalian sesuai dengan KTP ya Nomor KTP tanggal lahir Setelah lengkap klik lanjutkan Berikutnya masukkan data diri Nah jenis kelamin Kemudian pendidikan terakhir apa Status pekerjaannya apa Provinsimu di daerah mana tinggal kalian Kemudian alamatnya ini diisi ya Dan pastikan sesuai dengan KTP ya Kemudian pilih provinsi ya Kemudian kabupaten Kemudian pilih kecamatan Status pekerjaan ini gak bekerja ya Tapi pelatihan yang kalian ingin ikuti apa Nah ini kalian pilih halkan programming misalkan ya Kemudian gunakan alamat KTP sebagai tempat tinggal Kemudian pilih file KTP Kalian sediakan file KTP ukuran di bawah 2 MB ya teman teman Kalian pilih letaknya di mana filenya Oke itu Kemudian di open Nah ini sedang proses penguploadan Berikutnya kalau sudah Nah ini nama filenya sudah ada Kemudian teman teman klik centang ya Kemudian klik lanjutkan Nah berikutnya teman teman verifikasi nomor HP ya Masukkan nomor HP kamu Untuk nanti dikirimi kode OTP ya One time password Masukkan nomor HP Nah ini nolnya gak perlu dikasih Kalau sudah ada nomor HP Kemudian klik kirim Kirim kode OTP Kemudian kalian buka Buka SMS Nanti akan ada kode OTP Kemudian kalian buka HP Lihat OTP nya Masukkan Kode OTP dimasukkan disini Nah Kemudian klik verifikasi Oke Sekarang Ini pernyataan pendaftar teman 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 Kalian Pernyataan pendaftar Apa sekolah tidak Kemudian berikutnya Apa kamu serang pejabat tidak Tidak Apakah kamu seorang pimpinan DPR Tidak Kemudian Apa kamu seorang SM Tidak Kemudian Apakah kamu seorang prajerit Tidak Apakah kamu polisi Tidak Karena ini ya gak boleh ya Apa kamu kades Tidak Apakah kamu direksi No BUMN BUMD ya Apakah kamu gak nganggur Ya Apakah kamu pernah bekerja Mungkin tidak ya Mungkin Kemudian Berikutnya Kalian klik OK Langkah berikutnya teman teman Mengerjakan tes motivasi dan kemampuan diri ya Nah disini teman teman kalian kerjakan dengan baik ya Untuk tes motivasinya Ini Kalian harus sediakan kertas ya Oke teman teman sediakan kertas Supaya nanti Kalian bisa berpikir Karena disini ada juga yang hitung-hitungan teman teman ya Nah ada yang hitung-hitungan Kalian baca dulu soalnya satu persatu Ini adalah tes motivasi dan kemampuan diri Ini waktunya Hanya ada sekitar 25 menitan ya Ya waktunya sekitar 25 menitan Nah ini kalau sudah selesai Nah ini kita anggap sudah selesai ya Kemudian kalian klik gabung ya Kalian nanti kalau sudah selesai tinggal klik gabung saja Kalau pendaftaran sudah dibuka Kalau belum Nanti Kalian daftar sekarang kan Nanti teman teman bisa login Untuk klik gabung jika pendaftaran sudah dibuka ya Nah pastikan koneksi internetnya ini lancar Kemudian kalian ketikkan yaitu prakerja Kemudian kalian pilih www prakerja.id.id yang paling atas Kemudian akan menemukan halaman seperti ini ya Nah kemudian kalian klik masuk ya Karena kita sudah punya akun Kalian nanti klik masuknya ya Kalau baru daftar pertama kan teman teman klik daftar sekarang Kalau misalkan yang sudah daftar Ini kalian tinggal klik masuk saja Nah login ya Ini sama dengan teman teman yang gak lolos di prakerja gelombang sebelum ya tahun sebelumnya Kemudian pada halaman login seperti ini teman teman Kalian masukkan halaman email password Kemudian kalian klik login ya Masuk Kemudian kalian akan masuk pada Nah ini Nanti akan ada tombol gabung seperti ini ya Nah ini Jika kamu nanti mungkin bagi yang tahun kemarin belum lulus Nanti akan ada notifikasi ya Kamu belum berhasil Karena sudah mengenai kuota Silahkan klik gabung pada batch berikut ini ya Kalau sudah ada tombol gabung ya Ini teman teman ini simulasi Ini gelombang ke-12 kalau sekarang nanti ya Ini provinsi mana Pendaftaran dibuka kapan Tutupnya kapan Nah ini pendaftarannya terakhir Ini sudah ada tombol gabung ya teman teman Untuk langkah berikutnya teman teman Kalau misalkan ingin gabung atau dulu belum lolos Ini nanti teman teman silahkan klik gabung ya Klik tombol gabung ini tepat tepatan Nah kemudian ada konfirmasi pilihan Nah Bergabung batch berikut Kemudian klik gabung Kemudian ada pernyataan pendaftar ya teman teman Nah ini kalau dipakai laptop ya Ini gak kelihatan Kalian kecilkan ukuran zoom ya Kemudian baca baca dulu Kalian klik saya menyetujuinya Oke kalian klik Kemudian nanti akan jadi seperti ini ya Yay Pendaftaranmu sedang kami evaluasi Ini kalau ya gelombang terakhir juga lolos Nah ini nanti kalian menunggu Sampai gelombang terakhir ditutup Biasanya itu sehari atau dua hari Maksimal tiga hari setelah gelombang ditutup Ini nanti akan ada pengumuman ya teman teman Ya jadi setelah sampai disini Teman teman tinggal berdoa saja Semoga nanti teman teman bisa lolos ya Dalam prakerja tahun 2021 ya Oke sekian teman teman Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan Sejak di kolom komentar jika ada pertanyaan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh